Hai ketemu lagi dengan saya Tediko hari ini saya masuk barang lagi ini adalah LG V30 LG V30 ini saya beli seharga 2 juta rupiah aja cukup murah karena ini versi V30 LG V30 ini ada dua versi yaitu pertama LG V30 itu dengan internal 64 GB dan LG V30 plus itu internalnya 128 GB bedanya cuma di situ aja beda memori internal aja sisanya speknya sama semua LG V30 ini pertama kali launching yaitu di tahun 2017 dan handphone ini bener-bener masih sangat oke banget dipakai di tahun 2020 ini karena chipsetnya yang masih sangat oke banget yaitu Snapdragon 835 handphone ini kenapa bisa 2 juta karena unit yang saya beli ini dia ada shadow kita tahu kalau layarnya AMOLED atau OLED itu pasti ada resiko shadow jadi ceknya itu di layar background putih apa biru apa hijau itu nanti kelihatan banget teman-teman kelihatan nggak jadi kayak ada bayangan aplikasi ini hitungannya ini shadow nya masih tipis jadi masih tidak terlalu menganggu kita tinggal pakai background hitam aja itu juga udah nggak kelihatan nggak ganggu lagi gitu dan di video kali ini akan saya coba performa gaming dari LG V30 ini sebelum itu kita coba cek antutunya untuk skor antutu dari LG V30 ini cukup tinggi Rp240.000 menggunakan antutu versi 8 dan langsung saja akan saya tes game pertama yaitu game PUBG langsung saja kita coba cek settingan grafiknya dia masih mendapatkan settingan smooth extreme balance ultra HD ultra HDR ultra oke dan langsung saja saya akan coba tes main arcade aja karena di arcade kita bisa bar bar jadi pengen tahu apakah nge-lag banget apa enggak gitu dan langsung aja aja w 0 0 0 0 selamat menikmati 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 oke tadi sudah teman teman lihat saya push rank menggunakan LG V 30 ini meskipun di fit untuk performanya masih sangat oke banget Main Mobile Legends di LG V30 ini Cuman saya berasa Kayak agak berat dikit aja gitu Kayak berasa agak berat dikit aja Untuk Watcher Sarsen tuh Tidak ada kendala sama sekali Tadi saya sudah tes 3 game Yang sangat ngetrend-ngetrend banget Saat ini Untuk PUBG masih oke banget Yang penting mainnya di ruangan yang adem Dan jaringan yang bagus Karena saya sudah tes selama 3 jam Menggunakan LG V30 ini Dan itu tidak ada kendala sama sekali Masih sangat oke banget Untuk COD Mobile masih sangat lancar Tidak ada kendala sama sekali Untuk Mobile Legends Yang saya rasakan agak berat dikit aja gitu Kayaknya agak berat Kurang smooth gitu Dan saya bener-bener gak nyangka banget Performa gaming dari LG V30 ini Masih sangat oke banget Baterai life nya itu yang Luar biasa loh Cuma 3300 mAh Tetapi main PUBG masih kuat 3 jam Dan rencananya HP ini akan saya pakai Beberapa hari Biar bisa saya review tuntas Jadi jangan lupa subscribe Biar nanti begitu saya upload Teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya Segini aja dulu Untuk performa gaming dari LG V30 ini Like kalau teman-teman suka video ini Dislike kalau tidak Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam HP Second Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya